Senin sore, pengurus Persipa menggelar seleksi pertama Akademi Persipa U13 di Stadion Joyo Kusumopati. Dalam seleksi tersebut, diikuti ratusan pemain dan telah terjaring 57 anak yang nantinya akan mengikuti seleksi tahap kedua. Pelatih Kepala Akademi Persipa U13, Wahyu Kristiardi mengatakan, dalam seleksi ini diikuti pemain kelahiran 2009 dan 2010. 57 anak yang telah terjaring tersebut terdiri dari 51 pemain dan 6 penjaga gawang. Wahyu menambahkan seleksi selanjutnya akan dilaksanakan pada selasa 8 Februari 2022 di lokasi yang sama. Nantinya akan dicari 25 pemain untuk berlatih di Akademi. Terdiri dari 8 pemain belakang, 8 pemain tengah, 6 pemain depan, dan 3 penjaga gawang. Terus hari ini kita menjaring sebanyak 57 anak untuk diseleksi lagi besok sore jam 2, atau besok siang jam 2. 51 pemain dan 6 penjaga gawang. Itu yang saat ini bisa kami lakukan. Dan besok siang kita akan menyeleksi lagi dari anak-anak tersebut dan akan mencari 25 pemain, 22 pemain dan 3 penjaga gawang. Wahyu menjelaskan di Kabupaten Pati sendiri antusiasme sepak bola khususnya anak-anak besar sekali. Dan hal ini mungkin sedikit lepas dari pengamatan. Ia berharap ke depannya akan muncul bibit luar biasa yang siap terjun di kompetisi sesungguhnya. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!